Ini Pak Somat kumpulin kita mau bagi sembako. Wih, ladahlah, sopoh sing ngarep ngasih sembako yudar, Mi. Saya sengaja ngumpulin warga karena ada misi penting. Misi penting itu apa, Toh? Misi penting itu misi rahasia, Nipon. Betul sekali, Doh. Apa hubungannya sama kita-kita, Pak? Kita kan masih anak-anak yang polos. Dung, dung, gayamu. Nah, Bapak Ibu, sesuai informasi dari Aldo, besok hari ulang tahun Pak RT. Gimana kalau kita semua ngasih kejutan buat beliau? Aya, ada apa Pak Somat? Jadi, kita diam-diam akan ngerayain ultahnya Pak RT. Kalian harus bisa menyimpan rahasia ya, sampai tiba waktunya. Gimana, kita usahakan jangan berinteraksi sama Pak RT, sampai hari H. Saya belum paham. Eh? Demi kesejahteraan bersama, Yudharmite bawa apa? Berat sekali ya. Sini ya tuh saya bantuin. Maaf Pak RT, gak usah. Saya gak mau ngerepotin Pak RT. Sini ya tuh yuk, bawaannya. Demi kesejahteraan bersama, sebagai RTT saya harus membantu warga tuh yuk. Kenapa tuh Yudharmite jadi sungkan sama saya? Maaf Pak RT, kali ini saya menolak dibantu Pak RT. Mungkin lain kali saja ya. Permisi Pak RT. Biasanya teh Yudharmite selalu maksa minta tolong sama saya. Kumaat tuh tiba-tiba seperti menghindar begini. Aduh, gara-gara Pak Somat nih. Saya jadi susah bawa beras ini. Weh, kebiasaan togi motorku, kalau pas keburu malah mogok. Demi kesejahteraan bersama, motornya teh mogok lagi ya tuh Pak Somat? Iya nih Pak RT. Aduh, aduh, aduh. Sini ya tuh saya bantuin dorong Pak Somat. Gak usah Pak RT, saya masih bisa dorong sendiri kok. Jangan caim begitu atuh Pak Somat. Itu keringatnya teh bercucuran seperti air terjun banyak sekali. Saya bantu dorong ya. Tidak perlu Pak RT, biar saya dorong sendiri saja. Permisi Pak RT. Demi kesejahteraan bersama, kenapa tuh Pak Somat juga gak mau dibantuin? Ini teh sangat aneh. Ada apa atunya? Demi kesejahteraan bersama, selamat pagi, good morning, atau kok kuat? Iya, selamat pagi Pak RT. Ada apa ini pagi-pagi sudah kemari? Demi kesejahteraan bersama, masa kok kuat teh lupa? Saya kan mau ngurusin sertifikat tanahnya kok kuat yang ada di desa. Ah iya, sertifikat ya? Sudah saya urus sendiri saja Pak RT. Pak RT, tidak usah repot-repot lagi ya. Demi kesejahteraan bersama, kenapa itu diurus sendiri kok kuat? Kan ada saya sebagai RT. Memang sudah tugas saya tuh membantu warga ngurusin surat-surat penting? Ah iya, maaf ya Pak RT. Saya ingin mengurus semuanya sendiri, biar saya tenang saja. Ya sudah, kalau begitu mah, saya permisi pulang kok kuat. Ah iya, maafin oe Pak RT. Ini semua demi misi penting ah. Bapak kenapa? Dari tadi wajah Bapak kok murung banget. Demi kesejahteraan bersama. Bapak teh ngerasa kalau akhir-akhir ini para warga semua menjauhi Bapak tuh Aldo. Emangnya Bapak salah apa sama mereka? Kok dijauhin gitu? Itu dia dok, Bapak teh tidak merasa bersalah. Apa warga sudah tidak butuh Bapak lagi ya jadi RT? Berperasangka buruk itu nggak baik loh Pak. Bapak teh tidak berperasangka buruk katu dok. Tapi pak tanya teh berbicara begitu. Aldo percaya kok, selama jadi RT, Bapak nggak pernah mengecewakan warga. Terima kasih ya tuh dok. Hanya kamu yang mengerti isi hati Bapak. Ya iyalah Pak, Aldo kan anak Bapak. Bapak lagi sedih kan? Bukan hanya sedih ya tuh dok. Tapi Bapak teh lapar juga. Dari tadi teh belum makan. Jadi kamu pasti tahu kan isi hati Bapak sekarang? Bapak pengen makan gado-gado. Eh? Maaf Pak, kalau masalah itu Aldo nggak tahu. Oluh oluh, ternyata kamu teh belum tahu juga isi hati Bapak. Tumpengnya sudah jadi Ibu-Ibu. Sekarang kita tinggal ngehias. Wah, tumpengnya bagus sekali Ibu Inah. Apa rasanya juga enak? Bu Yati ini loh meregukan kemampuan saya. Iya Bu Yati, jangan keledek gitu dong.